Akan segera Anda datang nih perpres Dimana disitu nanti ada CEO nya Kandidat nya Ada Satu Pak Bambang Brojo Dua Pak Ahok Kalau buat negara Untuk bangsa ya saya pasti bersedia Tapi mengenai syarat-syarat Sebenarnya tampaknya Tidak ada masalah Cuma Kesesuaian antara Kemampuan akademik Atau profesi sebelumnya Dengan Bidang usaha yang diperlukan Wajib untuk Mencari putra putri Yang terbaik selain BTP masih banyak Agama Ya Dengan isu agama Karena kalau kita sudah masuk ke isu agama Ini sangat sensitif Tapi ayo kita lihat dari sisi Yang logis Bisa dibayangkan Kalau seorang sosok Yang selalu Berperalaikasan Selalu berbicara Selalu membuat kegaduhan Selalu membuat kelibutan Masuk di tubuh Mungkin ada Tambul dia atau apa Kalau menurut saya Ahok ini kan deket sekali Sama Taipan-Taipan Reklamasi Paling cocok tuh Jadi preskomnya Atau direkturnya Podomoro Itu paling baik Sasaran tembak nih Enak nih Iya kan Biarin aja mereka ngomong Radikal-radikal Ini bahan baku Kalau terjadi sesuatu Nanti ya kan Rakyat udah bersama Yang kepengen perubahan Jadi jangan diulangi lagi Karakter yang kurang baik Waktu memimpin DKI Dengan petantang-petenteng Memaki kaya diranan Perubahan Transparansi Dan profesionalitas Dalam mengolah alaman Bisa dilakukan Tanpa perlu memaki Mengeluarkan kata-kata kasar Kepada orang yang dipimpin Suasana politik Sudah kondusif Situasi pembangunan Juga on the track Semua bahu-membahu Bersatu membangsa Jangan sampai Ada Gara-gara nilasi titik Rusak susu-susu belangan Gus Nur itu muta mata Juga muta hati Garang Saya belum pernah Nekor Cina Kerasukan setan Pernahkah Ahok itu Kerasukan setan Enggak Setannya juga Karena sesama setan Ditarang saling menggoda Saya harapkan Ada perwakilan-perwakilan Yang memang Punya track record Pendobra Tidak artinya Salah dan benar Tapi untuk Mempercepat Daripada Hal-hal yang sesuai diarahkan Biar Biar masyarakatnya menilai Kalau saya sih melihat Kayak gak ada orang lain aja Kenapa sih hebatnya Menurut saya sih biasa-biasa Tonton yang kami hormati Sebelum video ini dimulai Klik dulu tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya kalian mendapatkan notifikasi Setiap kali saya upload video Tekan tombol subscribe itu gratis Tinggal di klik Saya tungguin 3 3 2 1 Selamat Anda sudah bergabung dengan channel ini Dan terima kasih sudah support di channel ini Thank you Hai semua dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Saya baca komen kalian satu per satu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham Silahkan tekan link di kolom deskripsi Thank you Akan segera Tanda tangan ini perpres Dimana disitu nanti ada CEO-nya CEO-nya Sampai sekarang belum diputuskan Dan akan segera diputuskan dalam Insya Allah dalam minggu ini Kandidatnya ada banyak Yang namanya kandidat Memang banyak Satu Pak Pak Bangbrojo Dua Pak Ahok Tiga Pak Tumiyono Empat Pak siapa Pak Aslar Anas Biar Biar masyarakatnya menilai Kalau saya sih menilai Kayak gak ada orang lain aja gitu Kenapa sih hebatnya gitu Menurut saya sih biasa-biasa aja Tapi kan itu menimbulkan Tokoh-tokoh Atau orang-orang Dan masyarakat Yang selama ini Kontra terhadap Ahok Menjadi tidak suka Jadi Ya saya kira mungkin itu Refleksi Kedalaman hubungan Antara Pak Jokowi dengan Ahok Sebagai teman sejati Bukan teman politik Atau teman biasa Menurut saya Pasti menimbulkan kegaduhan Yalah Bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih Tuhan yang ambil Basuki Cahaya Purnama Atau yang akrab dipanggil Ahok Namanya kini kembali bersinar Setelah dirinya dinyatakan resmi Menjabat sebagai komisaris utama Di perusahaan BUMN Pertamina Milik negara Selain itu Ia juga digadang-gadang Sebagai pembersih Para birokrat nakal Atau koruptor Yang selama ini Menjadi momok besar Bagi perusahaan tersebut Saya gak tahu Maksud antut mafia media Itu apa ya Paham, paham, paham Saya kan bukan Godfather Jika melihat jejak karirnya Sebelum masuk di media politik Pria kelahiran manggar Belitung Timur ini Dahulunya merupakan Seorang pengusaha Usai menyelesaikan pendidikannya Di Universitas Trisakti Dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi Pada tahun 1989 Ahok kemudian mendirikan Sebuah perusahaan Bernama CV Panda Yang bergerak di bidang kontraktor Pertambangan PT Timah Di tanah kelahirannya Setelah mengguluti bidang tersebut Selama dua tahun Ahok lalu memutuskan Untuk melanjutkan pendidikannya Ke jenjang S2 Dengan mengambil jurusan Bidang manajemen keuangan Di sekolah tinggi Manajemen Prasetya Mulia Jakarta Dan mendapat gelar Master in Business Administration Atau MBA Dengan bermodal pengalaman Di bidang kontraktor Dan gelar yang disandangnya Ahok pun diterima kerja di PT Simaksindo Primadaya di Jakarta Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor Pembangunan pembangkit listrik Di PT tersebut Ahok menjabat sebagai Staff Direksi Bidang Analisa Biaya Dan Keuangan Proyek Namun di tahun 1992 Dia pun memutuskan untuk berhenti bekerja Dan pulang ke kampung halaman Untuk membangun sebuah perusahaan Yang bernama PT Nurindra Eka Persada Dimana perusahaan tersebut didirikan Sebagai persiapan Untuk membangun pabrik gravel Paxen Atau GPS Pada tahun 1995 Sayang langkahnya terhenti Di tahun 1995 Pabrik Ahok ditutup pemerintah Lantaran ada oknum pemerintah Yang menerbitkan sertifikat hutan lindung Di lahan tambang miliknya Karena merasakan pahitnya berhadapan Dengan politik dan birokrasi yang koru Membuat Ahok berniat untuk terjun ke dunia politik Dan menjadi pejabat Saya pengalaman dulu dengan oknum kehutanan Menteri kehutanan Saya pengalaman betul itu Saya mau bersaksi Mau bukti Saya berani Maksudnya kalau satu hari Saya bisa jadi pejabat hebat Saya mau usut Prensek Hutan lindung pantai Disikat berusahaan sawit 500an hektare Lalu solusinya apa? Saya paksa mengeluarkan surat Semua izin tambang Yang di dalam hutan lindung Saya cabut Itulah dendam saya masuk ke politik Kalau enggak Saya enggak pernah nasib Saya itu masuk ke politik Awal mula karir Ahok di dunia politik Ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru Atau PPIB Yang saat itu Dipimpin oleh Dr. Syahrir Dan pada pemilu 2004 Ia pun mencolonkan diri Sebagai anggota legislatif Dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Periode 2004 Hingga 2009 Selama menjabat di DPRD Ahok berhasil Menunjukkan integritasnya Dengan ikut dalam aksi Menolak praktika KN Setelah 7 bulan menjadi DPRD Muncul banyak dukungan Dari rakyat yang mendorongnya Untuk maju sebagai Calon Bupati Belitung Timur Di tahun 2005 Dan ia pun berhasil Memenangkan pilkada tersebut Dengan mengantongi suara 37,13% Dan menjadi Bupati Belitung Timur Periode 2005 Hingga 2010 Baru menjabat 2 tahun Sebagai Bupati Ahok mendapat dukungan Dari masyarakat Untuk mengikuti Pemilihan gubernur Di tahun 2007 Namun sayangnya Ia gagal dalam Pilgub tersebut Dua tahun kemudian Ahok kembali Mengikuti ajang kompetisi politik Yakni mencalonkan dirinya Di pemilu legislatif 2009 Sebagai caleg dari Partai Golkar Hasil dari pemilu legislatif itu Pun cukup memuaskan Ahok berhasil masuk Menjadi anggota DPR Dan menduduki Kursi di komisi 2 Sebelumnya di tahun 2006 Ahok pernah dinobatkan Oleh majalah Tempo Sebagai salah satu Dari 10 tokoh Yang mengubah Indonesia Dan di tahun 2007 Ia dinobatkan sebagai Tokoh anti korupsi Dari penyelenggara negara Oleh gerakan Tiga pilar kemitraan Yang terdiri dari Kadin Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Masyarakat Transparansi Indonesia Tahun 2012 Nama Ahokian mencuat Karena dipilih Jokowi Dodo Atau Jokowi Sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Yang diusung oleh PDIP dan Gerindra Setelah melalui Dua tahap pilkada Akhirnya pasangan Jokowi Basuki Ditetapkan sebagai pemenang Dan dilantik menjadi Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012 Hingga 2017 Namun Belum genap 5 tahun Gubernur Jokowi Dodo Harus meninggalkan kursinya Sebagai orang nomor 1 Di DKI Jakarta Untuk menjadi orang nomor 1 Di Indonesia Yang kemudian Posisinya itu Digantikan oleh Ahok Melihat kiprahnya Kita bisa mengatakan Bahwa berpolitik Ala Ahok Adalah berpolitik Atas dasar nilai pelayanan Ketulusan Kejujuran Dan pengorbanan Bukan politik instan Yang syarat akan pencitraan Wajar apabila Menteri BUMN Erik Thohir Memilihnya untuk memimpin Di perusahaan Badan Usaha milik negara Pertamina Kasih kesempatan kita bekerja Dan lihat hasilnya Itu aja Kenapa Pak Ahok? Saya gak tau Mungkin Desember atau November Saya gak tau Saya kalau buat Negara Untuk bangsa Untuk bangsa Saya masih bersedia Gitu ya Saya mau Apa aja juga boleh Yang penting Bantu negara Pak Ahok ini kita anggap lengkap Memiliki kemampuan Kedua bidang ini Sehingga Dan Kita yakin juga Market akan sangat Baik menerima Pak Ahok Yang kita dapat informasi Bahwa memang Pak Ahok Panjang itu untuk Kependingan Negara Dan bangsa Beliau bersedia Gitu Kalau memang ditugaskan Kita bilang bahwa Pak Ahok secara Gambaran besarnya Sudah tau ya Gambaran besar sudah tau Apa yang Bakal ditempatin Beliau gitu Secara umum tidak tau Jadi lebih baik Ditanyakan langsung Kepada pihak Kementerian BUMN Tapi Mengenai syarat-syarat Sebenarnya tampaknya Tidak ada masalah ya Apapun namanya itu Kita belum tau Tapi yang pasti Tadi prinsipnya adalah Meminta kesediaan beliau dulu Supaya Mau bergabung sama-sama kita Karena kan kita butuh Kita butuh Orang-orang seperti Pak Ahok Yang memang Bisa Mendukung BUMN Beliau kan punya Kapasitas yang Diakui oleh publik juga Untuk Untuk inilah gitu Untuk hal-hal yang Bisa berliki Banyak hal juga Apa itu atas Permintaan dari Presiden Jokowi Atau dari Pak Eric sendiri Yang pasti Soal rekomendasi Atau apapun namanya Banyak masukan lah Dari kita Kepada Pak Eric ya Dan Pak Eric melihat bahwa Ini memang Bisa untuk Membantu kita Kan Pak Ahok juga Masih muda gitu Jadi masih bisa Kita minta gitu Untuk Membantu Pasti Setiap Posisi-posisi yang Vital kan Untuk BUMN Pasti Kita harus Koordinasi sama Pak Jokowi Gak mungkin Gak gitu Karena itu Karena BUMN Yang Banyak menyangkut Kehidupan Kehidupan pasti Kita mendapatkan Pak Ahok Dan suka dengan channel ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan kita Jangan lupa Bahwa Ahok juga Pernah dituduh Menyelewengkan dana Terkait Kasus Rumah Sakit Sumberwaras Dan kasus UPS Diketahui oleh Publik Dan di saat itu KPK membuktikan Bahwa Ahok Tidak terlibat Dalam penyelewengan dana Yang dilakukan Oleh beberapa Sangat disayangkan Kasus penyelewengan Dana UPS ini Tidak dikembangkan Atau seakan-akan Menghilang Lalu Pak Ahok Juga diduga Terlibat dalam Kasus Pembelian lahan Rumah Sakit Sumberwaras Dimana dia dituduh Melakukan penyelewengan Atau korupsi Dalam pembelian lahan itu Sudah terbukti Bahwa Ahok Tidak melakukan Korupsi Karena Ini juga Diperiksa Oleh KPK Dan tidak ada bukti Yang menyatakan bahwa Ahok melakukan penyelewengan Saya tantang BPK nih Pak Yudi Aku baik-baik aja Pura-pura baik aja sama dia Bolak-balik ngomongnya Gak enak Pak Yudi kan Humas Kalau humas itu loh BPK loh Lu kalau betul-betul Kalian mau bersihkan Nama BPK Gak usah repot-repot Humas-humasan Buka aja Langsung masyarakat Akan menilai Kalian itu Jujur atau tidak Sama seperti saya Saya bilang Bahkan Ahok Sempat menantang Ketua BPK Untuk melakukan Pembuktian Bahwa terjadinya Penyelewengan Ini akan saya bahas Di video saya selanjutnya Dimana Ahok Menantang Ketua BPK Jangan lupa Subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa Bunyikan loncengnya Supaya kalian tidak Ketinggalan Berita seperti ini Jadi apakah Ahok Bisa menjalankan Semua tugas Tugas ini Komen di bawah Saya sudah menekankan Harus ada pembuktian Terbalik Harta pejabat Dan semua harta saya itu Saya laporkan Di LHKPN Jadi semua harta saya itu Tidak ada yang disembunyikan Keluar negeri Beda lah Saya sama Sandiaga yang kaya Ngumpetin di luar negeri Ahok selalu mengatakan bahwa Untuk menjadi seorang pejabat yang bersih Seorang pejabat Harus cek LHKPN Atau pembuktian harta Terbalik Dan Pak Ahok juga mengatakan Untuk cek Semua biaya hidup Gaya hidup Apakah sesuai dengan Uang yang dilakukan Apakah betul Saya yakin Ahok akan melakukan Banyak sekali perubahan Baik itu Internal Ataupun itu External Mungkin Ahok akan mewajibkan Semua pejabat Untuk melaporkan LHKPN Dan melaporkan Semua gaya hidup Atau biaya hidup Apakah cocok Dengan uang yang dilaporkan Ini akan membuat Banyak sekali koruptor Atau oknum pejabat Di Indonesia yang panik Mereka mungkin Akan menghalalkan Segala cara Supaya Ahok Tidak menjabat Sebagai Atau di posisi apapun Ini sudah dilakukan Ketika Ahok Akan mencalonkan Menjadi gubernur Di periode yang kedua Akankah Ahok Berani mengambil Tantangan ini Saya yakin Akan terjadi Banyak sekali perubahan Cuma Ahok Salah satunya Yang berani Sekali mengambil Langkah ekstrim Seperti penutupan Kalijodo Dan penutupan Tepat-tepat malam Dan juga Ahok Yang membuka Semua anggaran DKI Dan membuka Transparansi Supaya mencegah Terjadinya penyelewengan Sudah 100 juta itu Terpenuhi Nah Cara-cara seperti ini Berlangsung tiap tahun Jadi saya cek Karena itu tiap tahun Selalu muncul Angka yang aneh-aneh Misalnya Seperti tadi Kalau ada kegiatan Kalau sistemnya smart Maka dia akan Melakukan verifikasi Untuk kegiatan ABCDFG Itu Tidak logis Kalau dilakukan Dengan angka yang Tidak proporsional Ada yang cara kedua Langsung minta Ngekan untuk diisi Kalau tidak mau diisi Tidak mau diganti Mereka gak mau usahakan APBD Itu yang Pak Jokowi bilang dulu Saya udah mau sikat mereka Tahun 2013 Oke Ketika tiba-tiba Uang untuk bayar truk sampah Tiba-tiba hilang Dan semua gak ada yang mau ngaku Siapa yang ngilangin Anggaran beli truk sampah Beli truk sampah Gak tau puluhnya Saya gak inget Kok saya ingin beli truk sampah Karena kita putusin swasta Tiba-tiba truk sampahnya itu hilang Dan semua ngotot DPL Semua ngotot Memang dari SKPD Gak usul SKPD pun gak mau jawab Ya udah Akhirnya saya bilang Sudah masih buat e-budgeting Di tes 2014 Gak mau masukin e-budgeting Kita menganggarkan Duit beli truk sampah Tiba-tiba Sampai ke Menda Geri Balik Gak ada duit itu Siapa yang ngetik Siapa yang gak ngetik Makanya 2014 Ulang Isi lagi Beda isi duit lagi Mau e-budgeting Gak mau nolak Oke Tungguin Awas ya Kalau ini hilang ya Dapat duitnya Begitu kita pesen truk Begitu APBD perubahan 2014 Hilang Setengah Truk udah pesen Kita udah e-katalog Makanya saya bilang Ini namanya Permainan siluman-silumanan Kita lacak Saya dapet Pak Jokowi Ini harus dihajar ini Pak Udah kurang ngajar ini Bapak Jokowi bilang Sabar dulu Tunggu saya nyebrang ke kantor sebelah Karena Kapolri Kak Jagung Mensesnek Mendagri Bukan orang kita Permainan bukan gak yakin Permainan besar ini Ini kan Seperti kata Pak Ketua yang lama kan Ini kan udah puluhan tahun Dilakukan Cuma sekarang bermasalah DKI Diprototin semua Sekarang Dikritik habis Sip Lu jadi auditor gue Sesuai fungsi lu Di gaji Terus siapa yang diawasin Kerjaan anak buah gue Yang gitu 72 ribu Kamu aja gak bisa Ngawasin anak kamu Main game Kadang-kadang Kalau anda pulang 72 ribu pegawai Honorer 30 ribu Siapa yang ngawasin Maka ada DPMD Ada auditor Nah sekarang Bagus nih Yang 72 ribu Ini diprototin semua nih Nah lu kalau mau main Gue bilang LSTF Awasin semua deh Kenapa saya berani Ayo like video ini Dan tekan tombol loncengnya Untuk menunjukkan Kalian suka dengan Konten yang gue bagikan Dan kalian ingin Melihat konten seperti ini Lebih banyak lagi Makasih banyak Buat kalian yang gak skip Dan nonton video ini Sampai habis Saya secara personal Sangat menghargai Waktu kalian Makasih banyak Buat kalian yang sudah Tekan tombol subscribe Dan makasih banyak Buat kalian yang sudah Tekan tombol loncengnya Jangan lupa bagikan Informasi ini Ke teman atau family anda Mungkin teman atau family anda Membutuhkan investasi ini Oke guys Sekian dulu dari saya Jangan lupa follow Instagram saya Di At Johannes Leong Official Untuk kata-kata Motivasi setiap harinya Bagi kalian yang Termotivasi Nonton video ini Ayo like video ini Dan subscribe di channel ini Dan buat kalian yang sudah Subscribe di channel ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya kalian mendapatkan Notifikasi setiap kali Saya upload video Sampai jumpa di channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton